Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan Arnis di Ardar channel hai teman-teman semuanya gimana kabarnya semoga selalu sehat dan selalu semangat menjalani aktivitasnya kita cuci tangan dulu hari ini saya akan masak ikan lagi tapi ikannya beda jadi disini saya menggunakan ikan bawal tapi buat teman-teman yang gak suka ikan bawal boleh mengganti dengan ikan kesukaan teman-teman karena disini lebih gampang nyaringnya ikan bawal jadi saya menggunakan ikan bawal hari ini kita akan masak ikan bumbu toco sekarang kita akan goreng ikannya dulu kita panaskan terlebih dahulu minyaknya di atas api yang sedang aja kita tunggu sampai minyaknya panas ikan bawalnya ini sudah saya marinade terlebih dahulu setelah dicuci bersih kita tambahkan garam air sedikit lalu kita tambahkan jeruk nipis dan saya disini menambahkan buah belimbing buah belimbing sayur atau buah belimbing buah belimbing apa ya buah belimbing yang kecil-kecil jadi buat teman-teman yang gak ada buah belimbing juga bisa cukup menggunakan garam dan jeruk nipis kita masukkan ikannya satu persatu lalu kita tunggu sampai crispy dan kering menunggu ikannya mateng sekarang kita siapkan bumbu tumisannya bumbu dasar seperti biasa ada bawang merah kita iris dilanjut dengan bawang putihnya juga kita iris-iris tipis jadi semua bahan dasarnya hanya kita iris-iris iris-iris juga cabainya selamat menikmati untuk komatnya juga sama kita iris-iris teman-teman mau diiris tipis atau diiris agak besar selera teman-teman kalau untuk komat sekarang kita balik ikannya kita goreng benar-benar sampai kering baru kita angkat sekarang kita iris-iris juga daun bawangnya disini saya menggunakan daun bawang juga daun kemangi kita angkat ikannya sudah kering jadi ikannya semua kita goreng kering lalu kita siapkan untuk kita tumis barang tauco nya ikan bumbu tauco ini juga gampang buat teman-teman yang lagi belajar masak dan bosan dengan menu yang itu-itu aja boleh coba ini langsung bumbu tauco nya bisa buat ayam juga setelah kita panaskan minyak lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya seperti biasa kita tumis sampai mereka harum warnanya berubah kecoklatan kita aduk-aduk kita tumis-tumis biar matangnya merata bawang gorengnya sudah berubah warna dan hampir kering jadi langsung aja kita masukkan cabai dan tomatnya kita tumis barang bawangnya kita aduk-aduk sampai ikut layu atau sudah berubah warna jangan lupa untuk lengkoasnya juga dimasukin aja untuk lengkoasnya setelah diiris-iris teman-teman geprek atau tumbuk dengan ujung pisau atau pakai ulekan juga gak apa-apa kita tumis-tumis sampai matang sepertinya cabai dan semua tumisannya sudah layu dan sudah matang jadi langsung aja kita masukkan daun bawang selainnya lalu kita tumis-tumis lagi tumis sebentar aja cuma nunggu daun bawangnya lagi sekarang kita masukkan taucoknya disini untuk taucoknya teman-teman bebas menggunakan merk dagang apapun disini saya hanya membeli taucok yang tersedia di tukang sayur ada juga yang bentuknya mangkok atau juga sudah packaging plastik kayak saya bingung jadi terserah teman-teman mau menggunakan taucok yang kayak gimana kita masukkan semua taucoknya disini saya menggunakan 3 bungkus taucok setelah taucoknya dimasukkan semua kita aduk-aduk barang cabai bawang tomat yang sudah kita tumis tadi kita aduk-aduk sampai taucoknya menyerap setelah itu kita langsung aja masukkan air 1 gelas atau secukupnya kemudian kita aduk-aduk rata biar menyatu dengan taucok dan bumbu tumisnya kita tunggu sampai mendidih setelah itu kita tambahkan garam lalu kita tambahkan penyedap rasa atau sasa sekarang kita aduk-aduk dan sepertinya sudah hampir mendidih jadi bisa kita langsung masukkan ikannya masukkan ikannya satu persatu kita biarkan sampai ikannya atau bumbunya itu agak mengering kita tunggu sampai ikannya menyerap dari bumbu taucoknya sekarang kita diamkan biarkan si ikan menyerap bumbu taucoknya airnya sudah agak kering jadi ikannya sudah hampir matang terakhir kita masukkan daun kemangi yang sudah kita siapkan daun kemangi ini pengaruh banget masakan bumbu taucoknya jadi benar-benar wangi dan makin sedap karena si daun kemangi yang ini sekarang kita aduk-aduk ke lahan aja ya baru kita angkat jangan merusak ikannya jadi ngaduknya pelan-pelan aja ikan bumbu taucoknya udah matang sekarang kita angkat kita hidangkan dan kita santap bersama keluarga gimana menurut teman-teman sama gampangnya bukan dengan ikan suwir yang kita masak sebelumnya jadi teman-teman semoga suka dan mau mencobanya di rumah alhamdulillah akhirnya kita udah selesai bikin ikan bumbu taucoknya teman-teman bisa mengganti ikannya kesukaan teman-teman juga bisa menggantinya dengan ayam semoga teman-teman suka tetap semangat tetap sehat buat teman-teman yang udah beraktifitas jangan lupa olahraga thank you for watching jangan lupa like, komen, share, and subscribe buat teman-teman yang mau request silahkan DM dan tinggal komen bye-bye bye-bye